Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Nah di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu cake yang enak dan menul-menul banget, yaitu Ogura Pisa. Ini cara bikinnya simple banget, kita tidak membutuhkan SP ataupun baking powder untuk membuat cake ini, tapi cake ini bisa mengembang dan serta rasanya luar biasa enak. Tinggal kita ikutin aja step by stepnya, pasti bakalan jadi dan bikin teman-teman ketagihan Oke buat teman-teman yang sudah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih Oke seperti biasa, untuk membuat Ogura saya akan bagi menjadi bahan satu dan bahan dua. Untuk bahan pertamanya, disini ada 90 gram pisang, ini tanpa kulit, kemudian satu butir telur utuh 40 gram minyak setelah itu, 40 gram susu UHT full cream 90 gram tepung terigu protein rendah kemudian yang terakhir adalah 5 butir kuning telur. Selain itu teman-teman juga bisa menambahkan vanilla bubuk. Ini opsional aja boleh pakai, boleh enggak kemudian kita langsung ke cara membuatnya yang pertama kita akan haluskan pisangnya terlebih dulu untuk menghaluskan pisangnya saya menggunakan mitoshiba CH100 pakai jar yang kecilnya dan pakai double blade juga ini bagus banget, cepet banget untuk menghaluskannya. Kita masukkan pisangnya kemudian minyak serta susunya kita masukkan juga setelah itu kita tutup, kita pasang mesin mitoshiba CH100nya kemudian kita tekan bagian atasnya ini bentaran aja udah bisa ngalusin banget seperti ini nah ini dia udah selesai hasilnya dia seperti ini halus banget tinggal kita lepas aja blade-nya gampang sekali setelah itu ini akan kita sisikan terlebih dulu kemudian kita lanjut mengolah bahannya disini akan kita hancurkan 5 butir kuning telurnya ini asal hancur aja gak perlu terlalu kuat untuk mengaduknya kemudian kita akan tambahkan 1 butir telur utuh setelah itu kita aduk pakai whisk seperti ini asal rata aja setelah itu kita masukkan campuran pisang, minyak, dan susu yang udah kita blend hingga halus tadi kita aduk secara perlahan sampai semuanya benar-benar rata nah untuk mengambil dan membersihkan ini tempatnya saya menggunakan spatula dari Stain Cookware ini spatula-nya cantik dan lucu banget serta dia bisa mengambil di sela-sela kecil sekalipun setelah semuanya masuk kita aduk rata kemudian kita masukkan tepung terigu protein rendah sambil kita ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil dan biar nanti hasilnya lebih halus setelah selesai semuanya kita aduk sampai semuanya benar-benar rata nah setelah semuanya kita aduk kemudian udah selesai kita sisikan terlebih dulu untuk bahan yang pertama kemudian kita lanjut ke bahan yang kedua yaitu bahan putih telurnya disini sudah ada 5 butir putih telur setelah itu ada 80 gram gula pasir kemudian 1 sendok teh air perasan lemon nah kalau gak ada teman-teman bisa gunakan 1 sendok teh perasan jeruk nipis atau setengah sendok teh cuka atau bisa menggunakan setengah sendok teh cream of tartar nah itu dia untuk bahan yang keduanya hanya 3 bahan aja setelah itu kita akan lanjut ke cara membuatnya yang pertama kita akan iris dulu sedikit lemonnya ini akan kita ambil sekitar 1 sendok teh perasan air lemon kemudian putih telurnya akan kita mixer dengan speed sedang hingga soft peak ya teman-teman setelah berbusa seperti ini kita masukkan 1 sendok teh perasan air lemonnya perasan air lemon ini bertujuan supaya putih telurnya nanti gak mudah turun kemudian kita mixer lagi sebentar setelah itu kita akan masukkan bahan berikutnya yaitu gula pasir untuk gula pasirnya ini jangan dimasukkan sekaligus tapi kita akan bagi menjadi 3 tahap supaya adonan putih telurnya ini gak ambles teman-teman ini gula pasir tahap pertama kita masukkan kita mixer sebentar kemudian kita masukkan tahap yang kedua kita mixer lagi sebentar lalu kita masukkan tahap yang ketiga kita mixer lagi hingga soft peak ya teman-teman nah untuk menjadi soft peak kira-kira dia sekitar 4 menitan kita pakai speed sedang supaya tidak banyak gelembung di dalam putih telurnya atau di dalam adonannya nanti nah kalau udah putih mengkilat dan lembut seperti ini serta jika ditarik dia berjambul terbalik seperti ini berarti ini udah siap untuk digunakan jangan terlalu lama nge-mixernya nanti bisa-bisa dia akan mencair lagi selain itu jika dibalik dia juga tidak tumpah jadi ini udah bisa digunakan ya teman-teman oke bahan satunya udah selesai dan bahan duanya juga udah selesai kita akan masukkan bahan dua ke bahan satunya kita akan bagi menjadi 3 tahap nah untuk mengaduknya kita gunakan whisk seperti ini kita aduk mulai dari atas hingga ke bawah kemudian dari tengah hingga ke samping secara perlahan tahap 1 udah selesai kita masukkan tahap 2 nya sama dengan tahap yang pertama kita akan aduk dari atas hingga ke bawah dari tengah hingga ke samping secara perlahan jangan terlalu kuat supaya gelembung yang ada di dalam adonan ini tidak terlalu banyak nah kenapa tahap 3 ini saya tuangkan ke dalam sini karena ini tempatnya lebih kecil dan tempat putih telurnya ini lebih besar tapi untuk menuangkannya tidak saya langsung taruh di atas bagian putihnya ini tapi saya taruh di ruang kosongnya ini teman-teman yang bagian sampingnya kita aduk pakai whisk lagi sampai rata setelah kita rasa rata kita pastikan benar-benar rata menggunakan spatula seperti ini kita aduk pakai spatula sampai benar-benar rata setelah udah rata kita bisa masukkan ke dalam loyang nah untuk layangnya yang saya gunakan adalah loyang bulat dengan diameter 20 cm tingginya 7 cm dan untuk layangnya udah saya kasih baking paper seperti ini biar nanti lebih cantik dan lebih mudah untuk melepasnya kita tuangkan agak lebih tinggi sedikit supaya gelembung di dalamnya ini benar-benar keluar dan hilang setelah semua adonannya masuk kita akan ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini kita mulai dari tengah hingga ke samping secara memutar supaya benar-benar ruang kosongnya itu terisi jadi gak ada ruang kosong di dalam sini setelah itu kita ratakan bagian atasnya setelah selesai kita hentak-hentakan sebentar agar udaranya benar-benar keluar nah setelah kita hentak-hentakan ini udah siap untuk dipanggang untuk ovennya sudah kita panaskan di suhu 180 derajat celcius selama 15 menit menggunakan api atas bawah kemudian disini ada loyang kedua loyang kedua ini berisi air jadi kita menggunakan loyang lebih besar untuk diisi dengan air kemudian loyang utamanya loyang yang berisi adonannya kita taruh di atasnya seperti ini nah kemudian ini akan kita panggang di suhu 150 hingga 160 derajat celcius selama kurang lebih 60 sampai 90 menit api atas bawah disini saya menggunakan api 150 derajat celcius hingga 90 menit nah karena oven saya ini matang bagian atasnya kurang rata saya akan putar di menit 30 menit saya akan putar seperti ini bagian belakang saya akan pindahkan ke bagian depan setelah itu akan saya tutup kembali kemudian saya panggang hingga benar-benar melatang sekitar 90 menit ini udah matang seperti ini bagian atasnya juga udah ngeset udah coklat boleh tes tusuk kalau masih basah bisa dipanggang lagi setelah hangat kita akan keluarkan dari loyangnya kemudian kita bisa lepaskan untuk baking papernya ini menurut saya lebih baik menggunakan baking paper supaya hasilnya lebih cantik lagi nah ini dia ogura pisangnya ini benar-benar mendul banget enak banget dan kita juga tidak menggunakan baking powder atau SP untuk mengembangkan cake ini dan melembutkan cake-nya nah ini dia ogura pisangnya ini enak banget langsung aja yuk kita cicipin kakak mau cake cake oke kita mau ketemu dulu oke kita mau ketemu dulu kita akan potong cake-nya kita akan potong cake-nya wow ini bagian dalamnya ini pisangnya kerasa banget dan lembutnya lembut banget oke segitu dulu untuk kali ini semoga bermanfaat jangan lupa cobain cake ini di rumah jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati